Hai Oke Assalamualaikum kita ketemu lagi di sesi UTPK Oke ya sesi belajar UTPK siapkan langkah demi langkahmu untuk menyongsong UTPK tahun 2020 ya semoga bisa sukses Oke kita ketemu dua soal kali ini game tentang sistem persamaan sepertinya ini jadi siapkan alat tulisnya udah tanya kita pakai strategi mikir bareng jadi dengan mikir bareng teman-teman nanti akan mendapatkan pengalaman yang nyata ketika belajar jadi tidak hanya menonton saja ya kita coba bisa pause nanti videonya kalau teman-teman mau mencoba mengerjakan setelah itu baru lihat pembahasan dari saya nanti kita cross-check-an ide-idenya oke oke ya kita mulai dari nomor yang pertama Oke coba jika X dan Y bilangan bulat positif yang menu ini ya bilangan bulat positif oke ya bilangan bulat positif bilangan bulat positif ya positif nilainya oke ya menu ini oke jadi ada dua sistem bersamaan dua persamaan linier dua variable Oh tiga ada nilainya yang kita juga enggak tahu berapa nilainya kemudian ini X plus A serta X plus adalah bilangan prima antara 2 dan 6 2 dan 6 bilangan prima antara 2 dan 6 itu berapa 2 3 3 3 3 5 5 5 2 dan 3 ya eh 3 dan 5 ya 3 dan 5 ya kemungkinannya 3 dan 5 kemudian ada X min Y yang ditanyakan maka gimana langkahnya untuk menanti X dan Y itu kan kita harus tahu X jeninya kemudian kita bisa sederhanakan ini ya 4x min 5y ya kan sama dengan a Oke disini ada 8x plus 5y nah betulan variabelnya sudah sama kita bisa eliminasi kan eliminasi min plus berarti kita bisa lakukan apa penjumlahan jumlahkan ini bisa hilang kan gitu ya tinggal ini sampai 12x sama dengan berapa ini a plus 34 ini kita dapat nah sekarang kita bekerja atas dasar ini sekarang ada dua variable X dan A nah disini ada X dan A berarti X dan A pilihan pertama X plus A nya itu sama dengan 3 oke bisa 3 bisa 5 kan gitu ya kita pilih dulu yang 3 kita pilih 3 kemudian kita bisa substitusi substitusi ini ada misalkan mau disubstitusi kemana silahkan kita bisa ini ambil kita mau nyari X nya ya berarti kita substitusi A nya hanya berarti sama dengan 3 min X min X ya Oke ini kita bisa substitusi ke sini dari yang bentuk pertama akan gitu ya kita sebut 12x sama dengan hanya jadi ini toh hanya jadi 3 min X plus 3 34 Oke kita pindah ke sana 13x jadinya betul-betul 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 ya betul 13x ya jadinya positif mana tiga min x oke udah sedikit cap 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 nah berarti ketemu berapa itu jadinya ini tiga tambah ini 3737 betul-betul 37 ya terus kemudian kita bisa bisa-bisa-bisa saja ya Oh ya setelah ini kita tunggu XX nya berarti 37 per 13 kok enak langkahnya Coba kita dari yang kedua kemungkinan yang kedua kan X plus hanya sama dengan lima gitu ya berarti di sini eh hanya sama dengan lima min x lima min x lima min x ya oke lima min x berarti kita masukin aja ke sini kayak tadi hanya kita situasi sini jadi 12x sama dengan hanya lima min x ditambah 34 artinya ini kalau kita geser ke sini 13x sama dengan ini nama ini 39 nah ini X sama dengan 3 pasti gaya kalau ini X nya sama dengan 37 per 13 nah kita sesuakan aja yang ada di pilihannya disini kan gitu kalau X nya 3 berarti Y nya berapa Nah kita masukin aja ini ya yang udah dulu ya dari yang udah dulu X nya X nya 3 berarti kita masukkan Y nya ketemu berapa ini aja 4 dikali 3 sama dengan eh min 5y min 5y sama dengan A aneh-aneh-aneh-aneh-aneh Oh ini ada hanya yang pilih yang kedua aja ya yang sudah pasti yang kedua ini di persamaan ini aja masukin ke persamaan yang ini berarti 8 dikali 3 saat ditambah 5y itu sama dengan 34 ya berarti 5y sama dengan 34 min 24 berarti 10 ya 10 yi nya berarti sama dengan 2 Oke ini tadi enggak ada ini hapus yi nya 2 kali nya 2 masukin aja ke sini X nya 3 min 2 sama dengan 1 Hai biasanya ada satu kali ini dimasukin bapak 37 per coba aja kayaknya enggak masuk akal ya coba aja ya ya apakah hasilnya nanti ada yang ini dimasukin sama dengan cara seperti ini nanti X mininya berapa yang sementara yang angkanya mudah ini kita masukkan adalah satu nilainya yang ini Oke coba ya silahkan Hai Nah sekarang bisa digeser ke nomor 2 silahkan bisa di-pause kalau mau dikerjakan X dan Y bilangan bulat positif juga Oke yang menuhi ini menuhi ini ya Oke ini sama dengan ini oke X plus B nya bilangan antara 1 dan 4 bilangan antara 1 dan 4 Oh berarti antara satu bilangan X-nya bilangan bulat-bulat ya berarti bulat ini bilangnya berarti bulat jelas bulat berarti 1 dan 4 2 dan dan 3 kemungkinannya ya oke X min B nya berapa yang ternyata Oh berarti kita nyari X dan nyari Hai sama kayak tadi coba kita ini ada punya X plus Y sama dengan 6 dan sini kita punya X min 2 Y sama dengan 1 min B ya apa ini kita disini punya variabel apa yang pertama X plus persamaan lagi X plus X plus B sama dengan 2 gitu ya dan satunya X plus B yaitu atau X plus B sama dengan tiga kan ini nah berarti dalam X dan B dalam X dan B maka yang perlu kita eliminasi adalah yang jenya jangan X nya nanti nggak ketemukan gitu ya yang kita eliminasi adalah yang y-nya aja berarti ini y-nya 2 berarti kita kalikan dengan dua yang ini ya jadi berapa ini jadi 2y disini jadi 2 disini jadi berapa jadi 2 12 Oke kita lakukan biar bisa min plus plus min jadi ditambahkan ya oke tambahkan jadi 3x ini 0 hilang sama dengan 12 13 ditambah 1 13 min B jadinya kita kita punya ini Nah sekarang kita bisa masukin mau situasi yang mana X nya atau B nya terserah kita sembunyi B nya aja ya B nya cuma 2 min X yang gitu kalau dari sini B nya sama dengan 3 min kita masukkan yang pertama dulu yang ini kita masukkan 3 jadikan gini jadi gini kita masukkan kedua ini gini dan kita sudah jadikan gitu B nya kita ganti B nya tidak ganti 3x berarti kan 3 3x sama dengan 13 min B B nya jadi ini ini B2 min X yang gitu ya batin 13 min 2 seks kalau kita pindah ruas min X nya jadikan jadikan x-nya jadikan 3x-nya jadinya 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 ini jadi 11 Oke berarti X nya ketemu 11 per kalau yang ini gimana 3x sama dengan 13 min jadi ini tiga jadinya 2x sama dengan 10x nya sama dengan 10x nya sama dengan 5 oke kita pilih yang termudah bulat dulu nah ini kita pilih ini untuk menentukan apa B nya menentukan B nya berarti bisa dimasukin ke persamaan pilih yang mana ini yang ini ya yang ada B nya Oh ya ada B nya ini kita masukin aja ke situ X nya min 2y sama dengan 1 min B A1 1 1 min B berarti X nya ini kita masukkan yang pertama adalah 55 samin 2y sama dengan 1 min B kalau kita geser berarti jadinya kita nggak bisa ya eh berarti kita nyari apa sih Oh X min B ya kita nggak perlu kesini berarti kita nggak perlu nyari ya nggak perlu nyari-nyari ini nggak perlu Oke kita bisa langsung kesini aja kalau gitu kita kembalikan ke bentuk ini berarti B nya ini kan sama dengan 2 min min kalau ini 11 per 2 kalau ini berarti B nya sama dengan 3 min 5 berarti ini minus 2 oke minus 2 kalau ini berarti berapa ini jadi 4 per 2 4 per 2 4 per 2 7 per 2 min 7 per 2 ya min 7 per 2 Oke kita masukkan aja kita masukkan aja coba sekarang X min B X min B kalau ini berarti X nya adalah 11 per 2 dikurangi minus 7 per 2 Oke kalau yang ini berarti X min B sama dengan X nya itu 5 min min 2 eh min min 2 berarti ini jadi di 7 ya plus ini jadi berapa ini ini ya di 18 18 18 yang lebih tambahin 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 18 per 2 9 9 dan 7 ayo 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 Nah kita tadi ditentukan bahwa Oh X nya adalah bilangan bulat ya kuncinya X nya adalah bilangan bulat berarti yang ini tidak memenuhi ya yang ini yang ini tidak memenuhi ya berarti yang bener adalah yang ini Oke berarti pilihannya adalah kan X nya bilangan bulat ada keterangannya itu 7 7 yang bener sama kayak ini tadi berarti ini bilangan bulat X nya ini tidak bulat dan pecahan berarti ini juga tidak memenuhi kan gitu yang pertama tadi oke itu ya ada takatannya ini ya bilangan bulat positif sip Oke semoga bermanfaat selamat belajar tetap semangat oke ya jangan lupa kalau ini bermanfaat bisa disiarkan teman-temannya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu di sesi-sesi berikutnya